Yuhuuu Gak usah khawatir guys Ini bukan film thriller atau horror kok Di TGS mah, semuanya fun Kayak kegiatan yang satu ini Dijamin bikin kamu senang Gimana enggak Berada di atas mobil offroad Menyusuri hutan Pasti bikin kamu bebas teriak Otomatis hormon adrenalin pun Meningkat Manfaatnya, darah akan terpompas secara maksimal Ke jantung Yang namanya penyakit jantung, hipertensi, dan stroke Pasti akan jauh-jauh deh Belum lagi hormon endorfin yang keluar Bikin rasa depresi dan kecemasanmu terkikis Yang suka inget-inget mantan Dijamin langsung lupa deh Lupa pas main offroadnya ya Gak tau deh Pas sampai rumah lagi gimana Hihihi Makanya nih guys Yang mau lari dari kenyataan sejenak Cobain deh Mampir ke Batu Karas Desa indah yang berada di Kabupaten Pangandaran Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Pangandaran Kamu bisa nemuin kegiatan seru kayak gini Keliatannya sih seperti offroad pada umumnya ya Tapi perhatiin deh mobilnya Minimalis gitu Ukurannya lebih kecil Dibanding mobil penantang jalur ekstrim lainnya Kalau dilihat sekilas Desainnya mirip mobil golf Karena memang konsepnya adalah bagi car Eh tapi Tau gak sih apa artinya Jadi gini guys Bagi adalah istilah yang digunakan Untuk penyebut kendaraan offroad berbobot ringan Biasanya berkapasitas untuk dua penumpang aja Kata bagi udah ada sejak abad ke-18 loh Tapi dulu belum pake mesin Masih menggunakan tenaga kuda Untuk mengangkutnya Pada pertengahan abad ke-19 Amerika pun memodifikasinya Menjadi kendaraan noda 4 untuk dua orang Kelebihan mobil ini adalah Bodinya yang singsat Tapi kuat di segala medan sulit Dan FYI aja nih guys Cara mengembudikannya Gampang banget loh Karena dibuat dengan sistem transmisi otomatis Jadi format tuasnya cuma 3 F untuk forward alis maju R untuk reverse alis mundur Dan N untuk netral Jadi yang gak jago nyetir mobil sekalipun Bisa coba mengmudikannya disini Selama ada akan pendamping ya Di seantero pengandaran sendiri Baru disini aja ada wahana offroadnya Karena mobil bagi komodonya Baru masuk sekitar 2 bulan yang lalu Dikirim langsung dari pabriknya Kamu akan menikmati trek dengan waktu 3 jaman Dengan start point di Dusun Cidahu Desa Batu Karas Kemudian masuk ke area pasir gadung Berupa wilayah perbukitan Yang membentang di dua desa Yaitu Desa Batu Karas Dan Desa Cemerak Sepanjang jalan Kamu bisa menikmati pemandangan Ijo Royo-Royo Yang masih asli banget Dengan jalur yang emang cuma muat satu mobil FYI Walaupun mobil bagi komodonya baru ada Tapi treknya Tersedia dari dulu Karena ini adalah wilayah perkebunan warga Dan jalur keluar masuk kendaraan proyek tambang Oh iya Kalau lagi main offroad Kamu harus siap basah ya guys Apalagi sedang musuh hujan kayak gini Gak cemong lumpur Gak seru Di beberapa spot Ada genangan air Yang lumayan nih No Jangan jiper guys Karena ban mobilnya Punya daya cakram yang baik Jadi gak akan slip di jalan tanah yang licin Transmisi otomatisnya pun Sangat membantu Kalau ada tanjakan curam Pengemudi jadi gak ribet Gonteng-gonteng gigi Tuas majunya aja Bisa menanjak di kemiringan Lebih dari 45 derajat So What are you waiting for? Siapin budget 500 ribuan Untung ngerasin sensasinya Jangan lupa Booking minimal satu hari sebelumnya ya Biar bisa disiapin performa mobilnya Gak ada salahnya kan Menyisikan uang demi kesehatan tubuh Terutama demi simbangnya hormon adrenalin Karena tau gak sih guys Kekurangan hormon adrenalin Atau bisa disebut juga epinefrin Bisa bikin kamu depresi Mudah lelah Dan gula darah jadi gak stabil Tapi jangan juga sampai kelebihan adrenalin Karena efeknya juga gak bagus Bisa menimbulkan tekanan darah tinggi Sakit kepala Insomnia Gelisah Dan sejenisnya Ya gejalannya kayak orang lagi patah hati deh Hahaha Jadi harus pas-pas aja Makanya Kegiatan menantang dan mendebarkan Sekali-kali tuh emang perlu Oke deh Selamat mencoba ya guys Guys Tau gak sih Dibalik keseruan offroad di Batu Karas tadi Ternyata Bagi karya yang diomongin dari tadi Merupakan karya anak bangsa loh Gak percaya Mampir langsung nih ke pabriknya Letaknya ada di jalan kolonil masturi Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Kalau di Batu Karas Pangandaran Kamu cuma bisa lihat versi lamanya Di sini Lebih lengkap lagi Karena ternyata Udah ada 5 generasi guys Yap Seperti teknologi pada umumnya Mobil vin kemode ini Terus diperbarui Makin baru Makin canggih dong Lihat nih generasi kelimanya K250X Yang satu ini Disebut juga Tipe patroli Model keren ini Didesain langsung oleh Para insinyur Indonesia Dimulai dari Sketsa digital Proses ini Gak main-main guys Karena pasti Akan menjadi acuan Ketika diaplikasikan Ke barang fisiknya Yuk Lanjut turun ke Bengkel produksi Di sini udah mulai Dikerjakan semua guys Mulai dari kerangka fisik Bentuknya udah menyerupai mobil Istilahnya Roll kit Atau turbuler Jadi udah satu kesatuan gitu Kalau udah begini Tinggal pasang suspensi Dan engine deh Satu orang punya tanggung jawab Masing-masing Kalau udah keliatan Bentukannya Biasanya dihaluskan Biar karat dibersihnya hilang Selesai dipoles Lanjut pasang lantai Bagasi belakang Dan bodi samping Nah Tahap finishing Biasanya beda ruangan guys Kalau yang tadi Bengkel kotor Ini versi bersihnya Karena udah masuk ke pemasangan spare part Jadi suasananya harus lebih tenang gitu Biar konsen Tahu gak sih guys Struktur mobil ini dibikin Seperti pesawat terbang loh Metodenya adalah Light Structure Method Jadi gak heran kalau suatu saat Mobil Vin Komodo ini Dikasihin sayap Terus bisa terbang deh Hihihi Oh iya Semua pembuatannya Menggunakan sistem hitungan matematika Jadi buat kamu yang malas belajar matematika Yakin guys Coba dalami lagi deh Siapa tau Bisa bikin mobil kayak gini Kamu tau gak sih Semua bahan untuk membuat mobil Vin Komodo ini Asli dari Indonesia loh Gak ada tuh Yang namanya impor dari luar negeri Karena konsepnya adalah teknologi anak bangsa Jadi bener-bener harus memanfaatkan produk dalam negeri Untuk satu mobil aja Ada sekitar 2000 komponen yang dibutuhkan Wiuu Kalau ditelah Sebenarnya banyak mobil yang dibuat oleh orang Indonesia Tapi gak ada yang sampai dijual begini guys Biasanya produksinya cuma satu kali untuk pameran Nah Kalau Vin Komodo ini Kamu bisa mengoleksinya langsung di garasi rumah Hihihi Mobil ini mulai dirancang sejak tahun 2005 Berawal dari riset pasar Desain kemudian dibuat pada tahun 2006 Lalu pada 2007 Mulai dibuat Di 2008 lah Tes prototipenya dilakukan Dulu emak cuma 180 cc guys Transmisinya pun masih manual 2 tak Lalu tahun 2010 Diganti jadi 250 cc Dengan transmisi otomatik Berbagai percobaan dilakukan Sampai benar-benar menemukan formula yang pas Akhirnya Pada 2017 Keluarlah versi terbarunya Sampai sekarang Tim pengembang disini Masih tetap riset guys Karena teknologi tuh Seperti kehidupan manusia Perjalanannya ibarat dari baik Sampai beranjak diwasa Harus ada perkembangan gitu Kalau udah jadi Nggak langsung dikirim ke konsumen kok Test drive dulu kita Uji cobanya Harus di segala medan Dari mulai jalan aspal yang mulus Sampai tanah berbatu Eits Tapi walaupun mudah mengendarainya Ada yang harus kamu tahu Kalau di jalan aspal Kecepatannya maksimal hanya boleh 30 km per jam aja Biar nggak ngeden mesinnya Lain halnya di jalan rusak Bisa gas terus Nggak bakal berasa deh Kalau di tracknya ada bebatuan Sebenernya mobil kemode ini dibuat untuk apa sih Banyak banget guys Kalau disebutin satu-satu Bisa jadi 3 episode nih Intinya adalah untuk menjadi media penyambung jalur darat di Indonesia Karena tau nggak sih Di negara kita tercinta ini Perluasan darat yang ada infrastrukturnya tuh Cuma 4,7% Sisanya jalan rusak Terhalang hutan Atau tantangan-tantangan lain Makanya mobil ringan ini Cocok banget untuk keperluan offroad Seperti mengangkut hasil panen Patroli daerah perbatasan Pembukaan jalur di hutan belantara Sampai ke misi evakuasi Karena udah didesain Sesuai kondisi alam Indonesia Inkomodo ini kami rancang Untuk menyambungkan desa-desa di Indonesia Sehingga nanti Bisa membawa Hasil panen yang terdekat Ke pasar yang terdekat Sehingga nanti Lama-lama akan Perekonomian di daerah-daerah tersebut Akan otomatis Akan tumbuh dengan Secara mandiri Oh iya Nama Komodo sendiri Diambil dari nama binatang Yang udah teruji dari jaman purba Sampai sekarang Masih survive di tanah air Dalam bahasa luar manapun Komodo ya tetap komodo Benar-benar otentik negara kita deh Oh iya Ada satu fakta lagi mencengangkan nih Tau gak sih Mobil fin komodo adalah Mobil yang paling ringan di dunia loh Beratnya cuma 420 kg Dan mampu mengangkut beban Hingga 250 kg Tangki bensinnya sendiri Bisa memuat hingga 20 liter Karena bobotnya sangat ringan Power yang digunakan pun relatif kecil Jadi irit bensin banget guys Untuk medan hutan Jarak 100 km Bisa ditemu dalam waktu 6-7 jam Dengan menghabiskan bensin 5 liter aja Jadi kalau ditung-hitung Fin komodo bisa bertahan selama 7x4 jam Atau 4 hari perjalanan siang hari Karya seperti ini Memang harus dihargai Jangan meluluk membanggakan produk luar negeri Yang lokal gak kalah bagus kok Seperti pesan Pak Ibnu nih Sebetulnya intinya Bahwa kalau kita membeli produk Indonesia Itu sama dengan kita membangun Indonesia secara aktif Karena disana itu akan nanti Terbangun step by step Produk di Indonesia itu makin bagus Dan dampaknya itu bukan dampak jangka pendek Tapi jangka panjangnya itu adalah Bangsa ini akan bisa mandiri dengan produk-produk sendiri Sebetulnya kita bukan masalah bersaing dan tidak Tetapi disini adalah kita akan membuat Yang namanya kemandirian bangsa Kalau kita mempunyai kemandirian disana Maka kita bisa mensuplai Atau mencukupi kebutuhan bangsa kita sendiri Seperti itu sebetulnya tujuannya Nah setelah semua kecukupan Bisa mencukupi kebutuhan di dalam negerinya Maka tidak mengutup kemungkinan Kita akan ekspan ke negara-negara lain Setuju gak sih Gara-gara masyarakat kita lebih tertarik dengan berin luar negeri Angka impor semakin tinggi Faktanya nih Berdasarkan data dari badan statistik Pada Agustus 2020 lalu Total nilai impor naik 2,65% Dibanding bulan Juli 2020 Jumlahnya sampai 10,74 USD Bayangkan kalau angka ini bisa dialokasikan ke produk lokal Bakal makmur banget ya bangsa kita ini Makanya from now on Lebih cintailah produk-produk Indonesia Terima kasih telah menonton!